Dinas Kesehatan Rokan Hilir sudah merealisasikan 15.000 dosis vaksin COVID-19 kepada penerima. Selanjutnya, vaksinasi akan diprioritaskan kepada tenaga pendidik jelang diberlakukannya pelajaran tatap muka. Dinas Kesehatan Rokan Hilir sudah menerima 27.000 dosis vaksin COVID-19, sementara vaksin yang sudah digunakan sebanyak 15.000 vaksin. Penerima vaksin tersebut diantaranya petugas kesehatan, pejabat publik hingga lansia sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kedepannya, Dinas Kesehatan akan memprioritaskan kepada tenaga pendidik mengingat jelang diberlakukannya pelajaran tatap muka. Jadi mungkin vaksin kemarin sudah kita lakukan di areal tenaga kesehatan itu sendiri, kemudian sesuai dengan instruksi pemerintah, kita melakukan di pelayanan publik atau petugas publik, kemudian sekarang pemerintah juga melalui surat edaran empat menteri, agar vaksinasi ini dilakukan, diprioritaskan kepada guru dan lansia. Kenapa guru dan lansia? Yang pertama, mungkin akan menghadapi sekolah tatap muka, sehingga guru-guru dalam kurun waktu yang singkat, mulai dari paut sampai ke perguruan tinggi, itu sudah harus dilakukan vaksinasi. Nah, kalau lansia, mereka lebih rentan terhadap penularan COVID-19, sehingga ada kebijakan baru pemerintah untuk melakukan vaksinasi sebagai prioritas utamanya adalah guru dan lansia. Hingga kini proses vaksinasi masih berlangsung di sejumlah fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah. Dari Rokan Hilir, Junaid, Ceria TV melaporkan.